Halo Paranois, aduh apa kabar mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya Welcome back to Racing Angels, seneng banget deh Setiap kali mau rekaman podcast Racing Angels itu rasanya Duh hati itu menggelora tau gak sih Karena gak tau nih, aduh minggu ini mau ketemu siapa ya Minggu ini mau ngobrol sama siapa ya Ada cerita yang seperti apa nih yang terkait dengan parenting Dan kalau kita bicara parenting ya di Racing Angels ini Sebenernya ini bukan masalah parenting biasa Dan bukan cuma untuk orang tua Atau untuk temen-temen ya Paranois yang emang udah jadi orang tua Tetapi pada akhirnya siapapun yang mau belajar Untuk menjadi orang tua dan untuk berkomunikasi lebih efektif sama orang tua Di sini tempatnya Karena jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya Oke Nah udah gak mau panjang-panjang Soalnya tamu yang berikut ini pasti obrolannya seru banget Jadi Paranois tamu saya kali ini Ini adalah seorang yang nama lengkapnya Samuel Alexander Peter Yang biasa dikenal sebagai Young Lex Yeay Wow Openingnya kayaknya luar kepala ya Iya dong Udah ibarat ini di panggung maksimal Bener Bridgingnya tuh Waduh Emang jam terbang gak bohong ya Aduh Puji Tuhan Bridgingnya rapi Aduh Jadi Paranois Yang Lex ini menikah Dengan istrinya yang cantik Tadi Uh baru liat nih Ya kan Eriska Nakesha Betawi Sunda Betawi Sunda Betawi Sunda Oke pantesan Si Lex ini dipanggil sama putrinya Eh udah ada putrinya nih Babe 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 Di rumah manggilnya gitu Si Riku juga manggilnya Be ini anak ini Be Dari awal udah babe Oh betawi banget ya Lucu aja gitu nanti Betul Jarang yang punya kan nanti Betul Itu gemes banget sih Nah terus Ya Paranois Mereka ini Diberikan buah hati Yang dinamakan Zainab Alexander Nah ini juga lucu banget sih Panggilannya Z Z Z Zainab Alexander Ini pemilihan nama Siapa nih Nama dari aku sih Oh nama dari Tapi kita ada meeting yang nama Oh Oh pake meeting Produserku kan mentorku juga Temen-temenku Nama anakku siapa ya Pi Gue manggil produser gue Papi kan Kayaknya Zainab aja lah Zainab gitu Karena nama panggilan si Eriska Waktu aku pacaran Zainab Manggilan si mamanya Zainab Jadi udah keluarin ke anak aja Dan di pikir-pikir Memang aku memang pengen punya nama Indonesia Karena Supaya nama itu satu langkah Pasti gak mau pasaran lah ya Karena kan semua Clara Sini Wah namanya keren-keren Ya gak apa-apa juga Itu kan pilihan Tapi kalo aku pribadi Pengennya yang unik gitu Zainab Terus Nama belakangnya pake nama tengah aku Alexander Oke Sekarang mix and mixnya juga Kayaknya Zainab Alexander tuh catchy Keren ya Iya catchy Bener Minar sama mayornya tuh dapet Berarti Ntar Kalo si Z Mau jadi bintang Di kemudian hari Udah nama panggungnya udah cakep banget Iya Iya dong Z Keren itu Dari kalo dilengkapin kan Z Zainab Alexander Zainab Alexander Spellingnya kayaknya enak gitu ya Z sama X tuh ketemu Bener Oke Nah oke Sekarang kita masuk nih ya Ke bagian cerita-cerita parenting Nah ini loh Paranois yang tadi Saya bilang bahwa Ternyata Gak banyak nih yang tau Kalo yang Lex Sebelum punya anak Ditarik 2 tahun ke belakang Udah Udah belajar Gimana nih ya Kalo punya anak gitu ya Iya Udah belajar Udah belajar banget Karena Aku banyak nonton video-video Ya dari Youtube Dari video kadang-kadang Scroll di Facebook Di TikTok Anak itu Gimana ya Itu yang bakal Gini Karena Di agama yang aku pelajarin gitu Memang disitu Di salah satu wayatnya bilang Manusia itu menajemin manusia gitu Jadi untuk Supaya kita tajam Besi mempertajam besi Besi manusia mempertajam manusia Gimana kalo kayu Ketemu besi Kayunya pasti akan 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 patah ke belakang 2 gitu Betul Betul Jadi kita ngomongin kayu dan besi Tadi ngomongin kualitas gitu kan Jadi Untuk anak kita punya kualitas yang bagus Iya Kita tuh harus punya mentor Dan kita harus punya menti Kita harus punya juga Satu orang di atas kita Betul Yang kita hormatin Bukan berdasarkan Kesuksesan dia Uangnya dia Dan status dia Tapi kita harus pilih orang Untuk jadi mentor kita Yang tepat Secara Kita hormatin dia Wawasannya juga luas Dan pintar Nah Itu Aku berpikir Oh gue jadi Harus jadi orang Yang berkualitas banget Supaya anak gue berkualitas dong Iya bener Kayak gitu Makanya udah dibikirin dari awal Oke Gitu Itu setuju banget sih ya Paranoisnya Nah jadi ini Dapet lagi nih Pencerahan Ya Dari Yang Lex bahwa Tuh Kalau lo mau Anak-anak lo berkualitas Ya tentu kita sebagai orang tua ya Mesti banyak belajar Dan juga menentukan kualitas kita sendiri Nah Lex Berarti Sekarang kalau masuk Membahas tentang orang tua Gitu ya Jadi orang tua Kalau Kamu tuh Menjadi orang tua Tipe yang seperti apa? Tipe apa ya Ya sebutannya Aku gak tau istilahnya Ya Apa liberal atau apa Gak tau Kalau aku tipe yang Gini Aku tipe yang fair Ah oke Contoh ya Contoh Misal aku tatuan Aku gak akan larang si Z Untuk tatuan nanti Karena itu gak fair menurutku Betul Dia boleh tatuan Minimal Minimal Barometernya adalah Pas aku tatu Pas aku seumur aku deh Oke Kamu umur berapa? 22 Oh 22 Baru pasang tatu pertama Baru 22 Dan variabelnya juga banyak ya Abis umur Aku waktu tatuan Udah gak minta duit lagi Oke Jadi dua Kalau mau fair Boleh Tapi kamu harus Harus checklist bagian itu Gak boleh Kalau gak Mau 16 Biar gak ya Aku 16 gak Tatoan Aku ngerokok pun Di umur 21 Baru aktif Oh oke Jadi pun gak sama Nanti kalau dia mau ngerokok Harus ngikutin Yang fairnya itu Kayak gitu dong That's a good point sih Anak gue juga tatoan Ya Anakku sekarang umur 21 Karena aku juga tatoan Ada tato kan Jadi kan gak bisa Cewek Aku punya anak cewek dua Lex Yang satu umur 21 Yang kecil umur 18 Oke Waduh Jadi Jadi emang Gue sama bapaknya Kita sama-sama tatoan Jadi emang Aku juga waktu itu bilang Sama suami kan Kita gak bisa nih Ngelarang anak kita Ya dong Tadinya suami Agak berat tuh Eh masa Anak Anak kita tato gitu kan Tapi Aku bilang Gak bisa Wan Nama suamiku Irwan Gak bisa Wan Kita gak bisa larang dia Karena apa Kita sendiri tatoan Bener ya Bener dong Cuman memang ada syaratnya Ya kan Adalah syaratnya Oke That's a good point Sebagai orang tua Ya Lex Berarti Bareng istri nih Ya kan Udah bagi-bagi tugas Pasti gitu Ada treatment-treatment Khusus gak Buat sis Itu dia Kita dari Oh udah Udah deal lah ya Udah deal sama istriku tuh Kalau Umur 2,5 sampai 3 Sampai golden age-nya dia Di umur 9 Itu akan lebih banyak aku Pasti Pasti Karena tanpa diminta pun Maksudnya Walaupun secara waktu Misalnya Aku lebih banyak Cuman gak masalah Gitu Tetep aku pasti akan pengen Karena memang pengen Oke Memang pengen nikmatin Relationship itu Itu Karena Yang kita bahas Di luar tadi Itu ya Nah ini menarik nih Paranois Jadi tadi Aku tuh sama Lex udah sempet ngobrol Ya Dan pengennya nih Keluar lagi nih Jadi Lex Udah ngatur Iya kan Lex Udah ngatur bahwa Sekarang kerja Kerja dulu nih Kerja Duitnya banyak Abis itu Pengen Pengen kasih Ke anak aku Yang orang lain Orang kaya raya pun Gak akan bisa beli Itu waktu kan Iya Padahal kan waktu itu uang Tapi uang kok gak bisa dibeli ya Eh sorry Uang tuh gak bisa dibeli sama uang Betul Betul Dan Itu mahal banget Kak Becky Nanti ketika Kita Kerja gitu Udah punya uang yang cukup banget Terus kita mau Wah saatnya quality time sama anak Eh anaknya udah gede Iya Itu gak bisa dibalikin Mau duit lu Berapa triliun Berapa miliar Juga gak bisa dibalikin Bener Itu yang aku Antisipasi dari sekarang Oke Oke Jadi golden edge nya harus Aku siapin waktu sih Banget Dan aku juga banyak contoh Orang tua-orang tua yang menurutku berhasil ya Salah satunya yang paling baru kemarin Om dead Aku nonton video om dead nangis loh Oh iya Sama si aska Itu 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 adalah Jadian aska ya Itu adalah bayarannya om dead yang sangat mahal ya Adalah waktu Ke anaknya Dan itu yang dia dapet Sampai ya kalau papa mati Dia Mati bareng aja Kata si anaknya Itu kan kayak Itu kualitas yang gak bisa dikasih tau Itu dirasain Wah itu gila banget sih Nah Aku iri dan ter Apa namanya Terinspirasi Ngeliat om dead gitu Aku denger ceritanya om dead yang soal coklat Kalau apa namanya Dia larang anaknya makan coklat Dia larang anaknya makan coklat Terus kalau gak salah omnya tuh sering taruh coklat di meja Terus kata si aska Tolong jangan taruh coklat di meja Kalau gini akan aku ambil gitu Oke Jadi kayak Tanpa dilarang yang Wah harus gak boleh gini Gak boleh gini Bener Si aska udah tau gitu ya Aku punya awareness sendiri Itu kan Wah itu susah untuk kesitu sih Dan itu harus Harus bisa aku gitu Oke Jadi Paranois Nah disini nih Yang Lex udah tau Bahwa Pokoknya sekarang gue kerja 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 Si lebih banyak sama ibunya Pasti Tapi nanti Ya kan si bentar lagi Iya bentar lagi nih setahun lagi Iya dong setahun lagi Akan lebih banyak Nah itu tuh Sesuatu yang Lo udah pelajarin Sebelumnya kan Dari dua tahun sebelum Udah mulut tuh Iya Iya Udah Udah aku kulik kan Beki Udah aku kulik Aku ngeliat pengalaman hidup juga Temen kiri kanan gitu kan Kok Gini Nanti ketika Kebanyakan Kebanyakan ya Masalah orang tuh Yang tidak punya uang Atau Di dalam finansial Keluarganya tuh Uangnya Ya Seadanya lah ya Iya Pasti kebanyakan Gak semuanya tapi Mayoritas masalahnya Diselesaikan dengan uang Betul Rata-rata ya Iya Tapi Di satu keluarga yang Udah Orang kaya Lebih simpelnya Rata-rata tuh Masalahnya gak bisa Selesaikan pakai uang Dan itu yang pengen Aku antisipasi juga Pastinya Jadi Jauh sebelum Aku punya Aku mikir Wah Hidup cuman 70 tahun nih Bentar banget nih Bener Terus Legacy yang paling besar Selain karya Selain harta Keturunan Kita harus bikin Kita harus punya keturunan Yang berkualitas gitu loh Dan Dan kalau kita punya keturunan Berkualitas Kita berhasil Estafet Knowledge-nya Value-nya Ke dia Dia pasti akan estafet itu Ke bawah lagi Oke Gitu Itulah itu menurutku Itu salah satu Legacy Atau warisan yang paling Pengen aku punya Ketika Nanti aku udah gak ada gitu Iya Kayak gitu Nah ini sebenernya pertanyaan Aku adalah Ada gak sih kekhawatiran Ngebesarin anak perempuan Zaman sekarang Aku sama sekali gak Enggak Sama sekali gak Kenapa Dasarnya apa tuh Berarti ada keyakinan dong Iya dong Yakin Dan gini Dan nalarku tuh kuat banget Aku berlogikanya kuat banget Kak Aku gak Gini Kita gak bisa kontrol semua hal Iya Kita harus kontrol Yang bisa kita kontrol aja Yes Salah satunya apa Salah satunya adalah Kita harus bekalin dia Dari dalam itu kuat banget Itu yang bisa kita kontrol Kayak vaksin Ya salah satunya ya Itu kita bisa kontrol Kayak kita divaksin berarti Keluarnya kan lebih kuat Oke Kita kontrol Dalemnya Innernya anak kita Iya Karena kita gak bisa Ngewasin dia Satu kali 24 jam Di luar sana gitu Betul Jadi kalau kita udah percaya Dan yakin dalamnya kuat Pertanyaannya Ada peluang untuk jatuh gak Ada Iya Dan kalau kita selalu Selalu kayak worry too much Ya ngapain hidup Kalau nonton Final Destination Kita naik motor Bener-bener itu Atau bisa mati kok Kayak ngapain gitu Ya makanya Konsep berserah juga sih Sebenernya KBQ Jadi kalau kita udah ngelakuin Apa yang bisa kita lakukan Ya udah kita kontrol Nextnya ya Biarin anak itu berkembang Jadi manusia yang normal Iya Biarin dia ngambil keputusan Gitu Nanti dia ada Ada kemungkinan gak Bikin keputusan salah Pasti ada Iya Ya itu namanya hidup Gitu Kita juga begitu Kita juga begitu Makanya jangan worry too much Gitu Kalau udah tau basic Maksudnya udah tau konseptualnya Seperti itu Yaudah tinggal di jalanin aja Jangan terlalu Wah nanti bakal gini Ntar gini Waduh anak perempuan Waduh ini Waduh itu Padahal Sekarang ngejaga anak perempuan Nama anak laki Sama 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 Gak ada susah Gak ada lebih gampang Sama Sebenernya sama Namanya adalah ngejaga anak Mau cewek mau cowok Iya bener Itu aja Pau ini sebenernya Kami gini Dengari cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya